oh kamu ganteng sekarang wajahnya udah pindah cirebon makannya udah enak gak sih ini ini udah mimpi belum udah ada tanda-tanda belum mimpi bebas gitu sama temennya coba main kamu main bola udah bebas udah mimpi gitu pernah mimpi sama perempuan ya oh enggak hahaha ini saat ya semangat begitu nanti insyaallah nanti nyepeka nya ditabulkan keluar langsung kawin siapa? siap? calonnya ada? semangat jangan mengeluh dulu pengen pindah kesini udah pindah kesini kok masih gak sakit semangat Sudirman itu kan dalam sejarahnya juga cendral cendral rupanya tinggal satu bisa ngalahin musuh dengan perang grilia ini kan hilangkan rasa sakitnya hilangkan pikirannya semangat kemaren lancar saya lihat ditanya waktu ditanya makin lancar aku mau nanya kalau batu itu dari mana tuh batu dari suruh mobil cuma yang suruh ngambil polisi kalau mobil soto suruh mobil suruh mobil oh dari suruh mobil belakang suruh mobil suruh ngambil sendiri disitu batunya polisi yang ngambil terus dikasihin terus batunya diambil dari situ diambil dari situ terus diakuin itu punya kamu bambu dari mana? dari bambu saya tahu ngepas polisi yang gergaji jadi barang buktinya polisi sendiri yang gergaji bambunya bener nih? bener serius? oh sumpah jadi batu diperoleh dari belakang suruh yang ngambil polisi bambu diperoleh oleh polisi sendiri yang mengergaji sendiri polisi berarti itu barang bukti siapa? barang bukti polisi kalau polisi saya nggak tahu eh berarti kalau polisi yang potong bambu polisi yang ambil batu berarti barang bukti itu punya siapa? ya halo kawan jumpa lagi dengan Taro Channel ya tapi maaf ya saya harus pakai kacamata hitam ya karena saya nggak tahan dengan ini HP dengan sinar bleed saya nggak tahan mata saya pedih saya pakai kacamata hitam maaf ya dalam kesempatan kali ini kita langsung gas aja ya kita gas kesaksian Kang Deddy Mulyadi ya calon gubernur Jawa Barat yang yakin pasti terpilih ya jadi di sidang PK yang di oh oke saya beri salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad kita perbanyak salawat supaya panjang umur murah rezeki selamat di dunia wal akhirat ya dan beribadah menurut keyakinan masing-masing langsung aja untuk Kang Deddy Mulyadi ya yang dihadirkan di dalam sidang WK Sudirman yang digelar di pengadilan negeri PN Cirepon ya yang dipimpin oleh hakimnya itu siapa namanya? ARI ya ARI Ferdian ya dan yang hakim cantik itu Rizka ya hakim Rizka cantik itu dan hakim galuh sementara itu ya pantuan dari sumber yang kredibutan terpercaya ya Kang Deddy Mulyadi yang dihadirkan sebagai saksi datang dan menggunakan pakaian selalu berwarna putih ya dan diikat pakaian khusus khas Jawa Barat itu yang disininya diikat-ikat putih itu loh oke lanjut ya jadi Kang Deddy Mulyadi dihadirkan sebagai saya ulang ya Kang Deddy Mulyadi dihadirkan sebagai saksi testimonium de aditu ya jadi untuk memperjelas atau menerangkan yang beliau ketahui selama melakukan penelusuran terhadap pemohon PK Sudirman ya nah itu penjelasan dari kuasa hukum Sudirman ya Pak Jutek Bongso tim Paradi yang sangat profesional sekali ya jadi dalam persidangan Jutek Bongso kemudian meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menerangkan hal apa saja yang ia dapat selama melakukan penelusuran terkait kasus tersebut dan Pak Deddy pun juga membeberkan sejumlah keterangan dari beberapa orang yang ditemukan selama beliau melakukan penelusuran terkait kasus Finansi Rebon ya yang bunda terwet selama 8 tahun dan beberapa orang yang ditemui oleh Kang Deddy Mulyadi selama melakukan penelusuran tersebut adalah keluarga dari Sudirman dan orang-orang di sekitar mulai dari orang tua adik hingga tetangga Sudirman ya waktu itu Kang Deddy Mulyadi bertanya dengan ayah dan ibunya Sudirman dimana posisi Sudirman saat peristiwa itu terjadi dan ayah dan ibu daripada Sudirman menyatakan bahwa pada peristiwa itu di saat kejadian itu Sudirman berada di rumahnya nah itu ungkapan dari bapak ibunya dan semua saksi-saksi oke kita lanjut ya lanjutnya diperkuat lagi dengan saksi ya yang memberi keterangan yaitu tetangga Sudirman yang bernama Arvan ya yang menyatakan melihat Sudirman berada di rumah saat terjadi peristiwa yang dialami oleh Almarhum Eki dan Fina ya dan beliau juga bertemu dengan saudara Tono sebagai kakak ipar dan saudara Arvan ketika malam minggu dia si Tono itu ya dia mengunjungi pacarnya yang dimana pacar si Tono itu adalah adiknya Sudirman ya yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Sudirman dan dia melihat Sudirman ada di depan rumahnya nah ini kenyataan ya saksi alibi benar-benar alibi dan tak terbantahkan ya dan dalam sidang itu Jutek Bongso lalu mengambil maksudnya kembali bertanya kepada Kang Deddy Mulyadi kesan apa yang didapat dari Deddy Mulyadi setelah menggali informasi dari beberapa orang yang tadi disebutkan nah itu pertanyaan dari Bang Jutek Bongso ya dan Kang Deddy Mulyadi kemudian menjawab bahwa dia meyakini betul Sudirman tidak bersalah dalam kasus kematian Fina dan Eki dan Bang Deddy juga meyakini jika Sudirman bukanlah seorang pelaku tindak pidana itu sangat diyakini sekali ya oleh Kang Deddy Mulyadi calon Gubernur Jawa Barat yakin terpilih disini bisa disimpulkan ya bahwa saksi-saksi tersangka barang bukti semuanya hanya rekayasa anak SD anak SMP anak SMA pun tahu kalau itu rekayasa dari cerita saksi-saksi yang sudah disumpah yang namanya sudah disumpah itu dia mesti takut dengan dosa takut dengan karma dan takut dengan pidana keterangannya mesti benar karena sudah disumpah di atas Quran atau menurut keyakinan atau agamanya masing-masing ya jadi untuk barang buktinya misalkan bambu dan batu itu bambunya cuma digergaji di Polresta Cirepon Kota untuk batunya itu ngambilnya di dekat showroom dekatnya pencucian mobilnya AF itu terus saksi-saksinya juga abal-abal saksi yang si pembalas dendam si iblis si iblis AF ngajak si dede itu saksi-saksinya dan tersangkanya pun asal comot asal diamankan alasannya padahal padahal dia diciduk atau ditangkap tapi dengan kata halus diamankan disiksa dan harus mengakui kalau tidak mengakui dia sekarat kejel-kejel hampir koit terpaksa 8 orang itu mengakui semua oke kita lanjut 2016 padahal kejadiannya 27 Agustus 2016 kalau menurut saya barang bukti itu tidak ada karena yang disebut dengan barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sedangkan batu yang diperoleh menurut Sudirman itu diperoleh di belakang showroom yang diambil oleh polisi kemudian bambu juga disiapkan oleh polisi gergaji jadi barang bukti itu bukan milik pelaku tapi itulah milik selain bahwa tadi saudara saksi mendapatkan informasi Sudirman adalah sutradara tadinya ya dari semua sinetron pembunuhan Eki dan Fina lalu saudara saksi pernah gak mendengar tentang secara mental dan kelainan yang menimpa kepada saudara Sudirman yang saudara saksi ketika melakukan penusulan iya kalau saya sih melihat bisa dilihat secara fisik Sudirman itu orang yang tidak memiliki ketahanan fisik dan mental untuk menghadapi tekanan fisikologi yang dialami dan menghadapi tekanan fisik yang dialami ketahanan fisik dan mentalnya amruk dan jatuh dan bisa dilihat di saat yang lain masih bugar hari ini Sudirman jauh lebih rapuh artinya kondisi Sudirman sesungguhnya jauh lebih berat dibanding dengan terpidana yang lain dari mana saudara saksi melihat itu? dari kondisi fisiknya dari cara berbicaranya dari sikapnya karena dia memiliki kemampuan di bawah kemampuan yang lain dan tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan yang sangat rendah menjadi otak pelaku setelah melihat nih sudah bertemu dan sekarang melihat persidangan PK berjalan kami ingin tangkapan saudara saksi terhadap Sudirman selain tadi adalah yang paling rapuh yang paling berat menghadapi siksaan tadi apalagi kesan apalagi yang saudara saksi dapatkan terhadap Sudirman ini? Sudirman merupakan orang yang paling berat karena dia mengalami tuduhan yang berat dia mendapat prasangka dari terpidana yang lain prasangka sebagai orang yang seluruh ucapannya dan tindakannya menjadi alat untuk membuat prasangka itu akan melahirkan tekanan psikologi yang sangat tinggi sedangkan dia sendiri tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum beracara menghadapi penyidikan menghadapi penuntutan dan menghadapi penjara yang dia alami sesungguhnya Sudirman adalah orang yang paling rapuh diantara seluruh terpidana yang ada kalau itu yang saudara saksi sampaikan tadi bahwa melihat rangkaian yang disampaikan bahwa lihat dari fisik, mental, tekanan yang dihadapi bahwa dia bukan pelaku dengan apa yang terjadi yang terbukti atau yang terpapar ya dipaparkan di dalam muka persidangan ini apa pendapat saudara terhadap peristiwa Fina dan Eki? peristiwa Fina dan Eki menurut saya berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti yang saya temukan serta keyakinan yang saya miliki peristiwa Fina dan Eki adalah peristiwa kecelakaan murni yang tidak ada kaitannya dengan 8 terpidana yang lainnya karena ini peristiwa murni sesungguhnya gelora, gelombang yang terjadi lahirlah penangkapan kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke muka pengadilan mereka mendapat hukuman fonis sesungguhnya itu adalah hanya peristiwa psikologi personal orang yang memiliki kuasa atas segala hal psikologi orang akan tumbuh menjadi raksasa manakala yang dihadapi orang-orang kecil dan tidak berdaya lain kasusnya apabila Sudirman CS adalah anaknya orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi dan kekuasaan tidak akan mereka mengalami peristiwa yang seberat ini menurut saya, dalam konsepsi ini saya melihat ada beberapa hal yang pertama, hilangnya akal sehat yang kedua, hilangnya nilai-nilai kemanusia kedua hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan hukum kita dan untuk itu